Isu artis Arya Saloka dan Amanda Manopo mencuat lagi meski sinetron Ikatan Cinta telah lama tamat. Apalagi, ada gelagat Arya Saloka dan Amanda Manopo bakal satu proyek lagi. Di tengah isu Arya dan Amanda mencuat lagi, Putri Anne bicara tentang niatan menikah lagi. Maklum, Putri Anne dan Arya Saloka kabarnya sudah cukup lama berpisah. Tepatnya sejak heboh isu miring perselingkuhan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Putri Anne kini melajang lagi, memang sudah ada beberapa pria yang sempat menjalin kasih dengan dirinya. Termasuk pria berewok bernama Raman Sarma yang pernah viral gegara video ciumannya dengan Putri Anne bocor di media sosial. Kedekatan Raman dan Anne hingga kini masih terjalin dengan baik. Bahkan, Anne menjadikan sosok Raman sebagai pelindungnya. Termasuk jika Anne ingin menikah lagi, ia harus meminta persetujuan kepada Raman. Hal tersebut diketahui dari pernyataan Putri Anne di Instagram pribadinya, Anne of Cicial1990. Dilansir Banjarmasinpost.co.id. Pada Sabtu, 22 Juni 2024, Putri Anne menanggapi beberapa pertanyaan dari warganet di Instastories. Sang aktris mendapatkan pertanyaan beragam yang salah satunya berisi kekepoan warganet kapan ia akan menikah lagi. Ternyata, Putri Anne akan menikah lagi jika mendapatkan izin dari Raman. Mantan istri aktor Arya Saloka, Putri Anne berulang tahun yang ke-34 pada tanggal 18 Juni 2024. Di hari spesialnya, Putri Anne tak mendapatkan ucapan dari ayahnya Ibrahim Jalal Ed Bin Rumi. Arya Saloka terpantau tidak mengucapkan selamat untuk Putri Anne. Media sosialnya justru aktif membagikan stories hal lain selain Putri Anne. Kendati demikian, Putri Anne tetap mendapatkan banyak ucapan dari kerabat. Seperti dari sahabat perempuannya yang selalu ada yakni Faradina. Kemudian, Anne juga memperoleh ucapan dari lelaki brewok yang pernah menjalin kasih dengannya yaitu Raman Sarma. Ada pula ucapan dari kakak perempuan Putri Anne. Menariknya, Faradina mendoakan agar Putri Anne suatu hari nanti bisa hidup bahagia dengan pilihannya. Terima kasih telah menonton!